Saat malam pemeriksa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang memiliki kesadaran, komitmen, dan kepedulian terhadap pendidikan. Salah satu yang mendapat penghargaan tersebut adalah Metro TV dengan programnya Eagle Award. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan. Kegiatan anugerah peduli pendidikan adalah bentuk apresiasi tersebut. Anugerah tersebut diberikan untuk meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Metro TV dengan program Eagle Award-nya mendapatkan penghargaan tersebut karena dedikasi dan komitmen program Eagle Award terhadap pendidikan. Produser Eagle Award, Agus Ramdan, mewakili Metro TV untuk menerima penghargaan tersebut. Penghargaan terbagi dalam lima kategori, yaitu program acara TV, perusahaan atau BUMN, kementerian atau lembaga pemerintah kaupaten kota, yayasan nirlaba atau kelompok masyarakat, dan individual atau inovator pendidikan. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, penghargaan ini diharapkan dapat terus memotivasi pihak yang peduli penghargaan untuk terus berprestasi. Kegiatan anugerah peduli pendidikan dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pejabat, diantaranya mantan Presiden B.J. Habibie. Acara tersebut juga dimeriahkan oleh beberapa artis ibu kota, membawakan beberapa lagu yang menghibur tamu undangan.